ternyata biji blueberry ini tidak ada yang berkecambah satupun guys karena gak ada yang pecah jadi aku akan menyemai biji parsley atau paterseli hai guys kembali lagi aku kali ini akan menyemai biji parsley atau paterseli atau yang lebih sering kita lihat gambarnya seperti ini ini yang kita buka itu kemarin itu aku udah nyemai cuman gak gak ada yang nongol gitu karena gak tau ya padahal dulu tuh kalau beli kayak gini padahal padahal warsanya masih tahun 2022 udah masih lama tapi gak 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 muncul ya jadi aku akan melakukan penyemayan ulang pakai media tanam yang kaktus jadi ini aku dulu sekalian laporan guys dulu itu kan aku pernah menyemai biji blueberry ternyata biji blueberry ini tidak ada yang berkecambah satu pun guys ini coba aku lihat ya ya bukan sih ini ah entahlah ya ini kayaknya gak ada yang anu ya yang pecah karena gak ada yang pecah jadi aku akan menyemai ini tak pakai untuk menyemai ini guys parsley jadi daripada aku ini karena ini udah gagal yang blueberry itu gak ada yang nongol satu pun padahal harganya lumayan loh waktu itu ya agak ini sih agak nyesel tapi ya gak apa-apa lah ya udah biasa gagal ya udah biasa gagal jadinya sekali gagal itu ya cuman nyesel aja cuman gak yang gimana-gimana nah ini aku akan semai semainya media tanamnya teman-teman juga bisa cek kepo di video-video sebelumnya semoga ini ada yang tumbuh guys jadi biar aku gak membuang-buang media tanam cuman itu aja semoga yang ini berharap ada yang tumbuh oke guys udah cuman gitu doang guys nanti dia akan aku tutup aja biasanya sih kalau aku dulu ini cuman eksperimen juga sih guys sebenarnya kalau biasanya itu aku gak pernah melakukan penutupan jadi gini aja terus tak angin-anginkan gitu dia nanti biasanya kalau bijinya kualitasnya bagus selama 24 jam itu dia akan pecah kemudian selama 1 minggu dia akan mulai tampak pertumbuhan daun 2 gitu daun sejatinya udah mulai mekar gitu dan dia udah mulai muncul daun yang ini yang daun-daun beneran tapi masih kecil gitu cuman kalau yang kualitas bijinya gak bagus biasanya 24 jam itu dia belum pecah jadi mari kita lihat kita cara yang ini terus sisanya ini akan aku sebar di media yang terbuka yang ini aku tutup juga nanti lebih efektif yang mana cuma itu doang semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe bye-bye